Jalur di pantai utara Pulau Jawa yang dikenal masyarakat umum sekarang ini, dulunya disebut Jalan Raya Pos atau De Grote Posweg yang dibangun Gubernur Jendral Kolonial Belanda, Herman Willem Daendels, sehingga lebih populer dengan sebutan Jalan Daendels. Masyarakat umum selama ini hanya mengetahui bahwa Jalan Daendels adalah jalan yang membentang dari ujung paling barat sampai timur Pulau Jawa, padahal sebenarnya ada juga Jalan Daendels di Pulau Jawa. Satunya lagi adalah yang berada di pantai selatan. Jalan Daendels di pantai utara dibangun Daendels yang menjabat Gubernur Jendral Hindia Belanda antara 1808 sampai 1811, sementara Jalan Daendels di selatan hanya sepanjang sekitar 130 km antara Cilacap dan Bantul, Yogyakarta dan dibangun Ade Daendels pada 1838 dan disebut Belang Rikwegen atau Jalan Raya Utama. Catatan sejarah hanya menyebut singkatan nama Ade Daendels, tanpa nama lengkap. Selain dua orang yang berbeda, kedua Daendels itu juga hidup pada masa yang berbeda pula. Dari kepangkatan, Daendels Hendrik Wilhelm mempunyai posisi lebih tinggi sebagai pemuasa seluruh daerah jajahan di India Belanda, sementara Daendels yang lain Ade hanya berpangkat asisten residen yang membawahi beberapa kabupaten. Dari kedua jalan itu, adalah Jalan Daendels di pantai utara Pulau Jawa yang paling dikenal dan sampai lebih dari 200 tahun setelah pembangunannya, menjadi jalur transportasi penting dan menjadi urat nadi perekonomian di Pulau Jawa. Menurut sejarah, Daendels pertama kali mendarat di Anyer pada tanggal 5 Januari tahun 1808 setelah ditunjuk Raja Belanda, Louis Napoleon, adik Kaisar Perancis, Napoleon Bonaparte, yang saat itu menduduki Belanda. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Hindia Belanda dari ancaman Inggris yang ketika itu sudah menguasai India. Pada awal masa Daendels, jarak antara Anyer dan Batavia harus ditempuh dalam waktu 4 hari dan sama sekali tidak bisa dilalui jika musim hujan. Sementara dari Bandung ke Semarang memerlukan waktu 10 hari, waktu yang sangat lama bagi seorang Daendels. Sebagai pimpinan tertinggi di Hindia Belanda, Daendels memerlukan transportasi yang cepat dan efesien, tidak hanya untuk kepentingan operasi militer, tetapi juga sebagai pendukung kegiatan ekonomi. Pembangunan jalan pos diawali dari ruas Anyer Batavia dan menjadi awal penderitaan rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja rodi. Puluhan ribu pekerja paksa dinyatakan meninggal akibat kelelahan dan penyakit. Setelah Anyer Bogor selesai, pembangunan pun dilanjutkan ke arah Bandung, Jatinagor, Sumedang, Palimanan dan Cirebon. Dengan demikian, jalan antara Jakarta, Batavia, Bekasi, Karawang dan Cikampek sebenarnya tidak termasuk dalam jalan yang dibangun Daendels meski merupakan bagian dari jalur pantai utara Pulau Jawa. Dari Cirebon, pembangunan atau peningkatan kualitas dan lebar jalan diarahkan ke Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendala, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Lasem, Pasuruan, Robolingo, dan berakhir di Panarukan yang ketika itu merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa. Daendels yang dikenal kejam, ganas, dan bengis, sehingga mendapat julukan Jenderal Guntur, Marsikal Besi, dan Raden Mas Galak, hanya membutuhkan waktu satu tahun untuk merampungkan seluruh pembangunan jalan raya pos, dan ketika itu merupakan sebuah prestasi luar biasa di Eropa. Hasil dari pembangunan itu, waktu tempuh antara Batavia Surabaya yang sebelumnya harus ditempuh selama 40 hari berhasil dipangkas menjadi hanya 7 hari. Selain memperlancar pergerakan militer Belanda, hasil bumi berkat tanam paksa Cultur Stelsel pun menjadi lebih mudah dikirim ke pelabuhan Cirebon. Namun pembangunan jalan bersejarah itu harus dibayar mahal dengan cecaran darah dan air mata sekitar 15 ribu pekerja yang menemui ajal karena tidak mendapat istirahat dan tidak diberi makan yang cukup atau disapu penyakit malaria. Menurut Pramudia, banyak di antara mereka yang tidak dikuburkan secara layak sehingga menyebarkan penyakit. Sampai sekarang, para ahli sejarah masih berdebat soal jumlah pekerja yang tewas, maupun status mereka sebagai pekerja rodi. Ada pendapat mengatakan, jumlah yang tewas berjumlah sekitar 24 ribu orang dan para pekerja itu mendapat bayaran saat membangun jalan antara Bogor dan Cirebon. Tetapi karena Belanda kehabisan uang untuk pembangunan jalan Cirebon Panarukan sepanjang lebih dari 800 km, Daendels kemudian bekerjasama dengan penguasa pribumi agar memobilisi rakyat di setiap kabupaten yang dilalui. Pada saat itulah, wabah malaria yang ketika itu merupakan pembunuh nomor satu menyapu para pekerja yang dalam kondisi lemah akibat kurang istirahat dan tidak diberi makan secara layak. Terima kasih sudah menonton!